Mantan Menkom Info, Joni G. Plate hari ini akan menghadapi sidang putusan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Informasi selengkapnya, kita sapa jurnalis Kompas TV, Triksy Valencia di Pengadilan Tipikor Jakarta. Triksy, pukul berapa ex-Menkom Info ini akan menjalani putusan, sidang putusan pagi hari ini? Ya Glenis, menurut agenda memang pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat akan menjadi agenda dalam pembacaan fonis terhadap tiga terdakwa. Salah satunya adalah mantan Kominfo yakni Joni G. Plate, lalu kemudian juga ada Ana Ahmad Latif, lalu ada Yohan Suryanto. Ketiganya akan mendengarkan fonis yang akan dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari ini setelah pada dua hari sebelumnya ini membacakan duplik atau pembelaan terhadap replik yang sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari penuntutan yang sudah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Joni G. Plate ini dituntut 15 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah, serta dikenakan uang pengganti sebesar 17,8 miliar rupiah. Sementara Ana Ahmad Latif dikenakan tuntutan 18 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah, serta uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah. Dan tenaga ahli Yohan Suryanto dikenakan tuntutan 6 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah, serta uang pengganti sebesar 399 juta rupiah, subsidi dari 3 tahun penjara. Jadi ketiganya akan mendengarkan putusan terkait dengan skema apakah nanti akan dibacakan satu persatu atau terdakwanya akan tiga-tiganya langsung masuk ke dalam. Ini akan menanti bagaimana situasi dari persidangan akan berlangsung dan juga saudara. Tapi pada saat ini kami sudah melihat beberapa penasihat hukum sudah tiba di pengadilan negeri tinggi Jakarta Pusat, untuk melihat ataupun juga mengikuti secara langsung bagaimana jalannya sidang putusan yang akan dibacakan oleh Hakim Ketua. Diketahui memang ketiganya ini terserat dalam kasus dugaan korupsi dalam menara BTS 4G. Dimana kalau dari Johnny Garrett Latte kita mendengarkan duplik kemarin yang meminta untuk membuka 24 rekening atas nama anak, istri dan juga perusahaannya. Dimana dari penasihat hukum menyampaikan bahwa tidak ada aliran dana yang ditemukan mengalir ke 24 rekening tersebut. Sementara kalau dari anak Ahmad Latif penasihat hukum ini meminta untuk majelis hakim mengurangi denda atau uang pengganti yang dimintai kepada terdakwa. Lantaran anak Ahmad Latif hanya menerima uang sebesar 5 miliar rupiah saja. Lalu sementara untuk Yohan Suryanto dalam dupliknya menyampaikan bahwa dirinya tidak bertemu dengan kontraktor maupun juga dengan subkontraktor secara tidak sah dalam rangka menentukan pelaksanaan pekerjaan sebelum diumumkannya lelang pengadaan proyek BTS. Kita akan saksikan bersama Glennis dan juga Saudara apakah ketiganya mendapatkan vonis ataupun juga putusan sesuai dengan tuntutan atau tidak. Glennis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Terima kasih.